Niat bersih berujung apes, mobil jatuh ke selokan saat cuci mobil di caruash, alami kerusakan parah. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan satu unit mobil Honda Brio terperosok ke dalam selokan. Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok ad Bagus Rahmat 1, pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, lalu, terlihat mobil Honda Brio berwarna merah masuk ke dalam selokan. Bahkan, mobil itu terlihat dengan keadaan terbalik. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa mobil masuk ke dalam selokan saat hendak dicuci di salah satu caruash. Hidup lagi capek-capeknya mobil dicemplungin sama caruash, tulis narasi dalam video tersebut. Saat diangkat terlihat mobil merah itu mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian atap, kaca mobil depan, hingga ringsek di bagian belakang. Disebutkan pula bahwa pemilik caruash bertanggung jawab sepenuhnya dan memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti di mana dan kapan insiden tersebut terjadi, tak terkecuali dengan kronologi atau penyebab kejadian. Akan tetapi tragedi mobil yang mengalami kecelakaan saat mencuci di caruash bukan pertama kalinya terjadi. Penyebabnya pun beragam, bisa disebabkan dari kelalaian karyawan hingga jatuh dari atas hidrolik. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bengkel Honda Jakarta Center Denny Sulistio mengatakan, sulit untuk menerka biaya perbaikan jika hanya melihat dari video tersebut. Menurutnya untuk menerka biaya harus melihat kondisi mobil secara langsung dan sebarapa parah kerusakannya. Di sisi lain, Widodo, pemilik Bengkel AD Oya yang berlokasi di Jalan Sulaiman, Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengatakan, selama insiden itu tidak merusak nomor rangka dan mesin, masih diperbaiki. Kalau lihat, kondisi dari video tersebut bisa habis, biaya sekitar 80 juta rupiah, sudah perbaikan semuanya. Kecuali nomor rangka dan mesinnya rusak, itu yang repot, lama dan mahal juga, kata Dodo.